Rencana Pemkap Magetan yang memiliki TPA baru sepertinya bakal lama terrealisasi karena saat ini belum semua lahan dibebaskan oleh Pemkap sementara anggaran dari pemerintah pusat baru turun kalau semua pembebasan lahan sudah selesai. Inilah hamperan lahan yang ada di Desa Botok, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan yang rencananya akan dijadikan tempat pembuangan akhir atau TPA. Pemkap Magetan mengandalkan anggaran dari Kementerian Lingkuan Hidup untuk pembangunan TPA. Proposal sudah diajukan sejak tahun 2019 namun hingga sekarang belum terrealisasi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Magetan menduga belum turunnya anggaran dari pemerintah pusat karena lahan yang rencananya akan dibangun TPA belum sepenuhnya dibebaskan. Dari 7 hektare lahan baru 5 hektare yang dibebaskan oleh Pemkap Magetan masih sisa 2 hektare yang belum dibebaskan. Selain itu, akses atau infrastruktur jalan yang juga belum dibangun. Itu masih ada kekurangan yang perlu diselesaikan dan ini ada 7 hektare. Tetapi yang dibayar baru 5 hektare. Terus untuk jalan masuk menuju rencana TPA ini harus disiapkan dulu. Itu nanti baru dari pemerintah pusat akan segera menindaklanjuti atau mengadakan fasilitas yang ada di rencana tempat pembuangan agir ini. DPRD berharap pembebasan lahan dan infrastruktur jalan harus segera diselesaikan oleh Pemkap Magetan agar pembangunan TPA Botok segera terrealisasi dan bisa menampung dan mengolah sampah yang semakin hari semakin banyak. M. Ramzi, JTV, Magetan